Apa yang sebenarnya kita dapat ketika kita membuka ayub orang lain sahabat sekalian? Kepeluasan, kesenangan, bahagia kita menjatuhkan kehormatan orang lain Kita melakukan perbuatan itu tanpa kita berpikir apa dampak di dunia dan dampak di akhirat untuk kita sendiri Teman-teman, membuka ayub orang lain seolah di zaman yang sekarang menjadi perkara yang sangat remeh Orang-orang yang suka mencari-cari kekurangan, kejelekan, keburukan kaum muslimin Allah pun akan mencari-cari kekurangannya Dan siapa yang dicari-cari kekurangannya oleh Allah Niscaya Allah akan membongkarnya di dalam rumahnya walaupun ia tersembunyi dari manusia Jadi teman-teman sekalian, kita membuka ayub orang lain Maka diri kita yang juga punya banyak sekali ayub ini pun pastinya akan dibuka oleh Allah SWT Sebaliknya, kalau kita tutup ayub orang lain, maka Allah pun akan menutup ayub kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!